Kenapa Mbak? Ini Miss, Miss Yuni ya Miss? Kenapa saya? Gini Miss, saya mau cerita Kenapa saya? Kenapa saya? 2 jam 00.05 itu kan berangkatnya kalau dari rumah itu kan tanggal 1 kan Karena terbangnya itu tanggal 2 jam 12 malam Nah terus saya ketinggalan, Awat Miss harusnya saya terbangnya semalam Tapi saya baru di Jakarta tanggal 2 ini tadi pagi Nah saya kan minta tolong, minta tolong ke majikan Tadi saya bilang lagi ke majikan, kalau saya itu ketinggalan kesawat Terus? Terus bagaimana gitu, malah majikan saya bilang katanya saya suka beli tiket sendiri padahal saya tidak ada uang Miss Iya dong dong, kan itu resikonya di kamu Kan makanya kayak kemarin ada beberapa orang itu telepon saya Dari Jakarta dia kiranya besok Karena aku bilang dong liatkan jam terbangmu itu malam loh Makanya dia langsung cepat-cepat ke bandara masih notut Nah kamu tidak notut dong Soalnya sudah terbang Terus iya terus kan tadi kan apa saya bilang ke majikan Terus saya juga tanya kan ke agensi saya Agensi saya cuma bilang ya kamu Majikan kamu harus mau loh Kan beliin kamu tiket Cuman kan nggak salahnya Pihak dari majikan itu Mungkin kayak Setara kan majikan saya lagi pergi ya Miss ke Jepang Dia nggak ada di Hong Kong gitu loh Terus nanti saya bilang Ketanya saya itu harus beli sendiri tiketnya lah Saya beli sendiri itu uang dari mana Kemarin saja saya pulang itu Uang gaji saya terakhir saya ditahan sama majikan Nggak dikasihkan Terus gimana? Jadi kami pulang dulu Iya Miss Maksudnya Maksudnya Kalau seandainya kayak begini Apa mungkin majikan saya itu mau ganti Saya mau Mau gantiin tiket Apa Beliin saya tiket lagi gitu loh Miss Kebanyakan nggak mungkin dong Kan itu kesalahanmu sendiri sayang Bener nggak sih? Iya sih Miss Cuma-cuma saya udah bilang Bila pakai jersey gitu loh Cuma jerseynya bilang Cuma ya nantilah saya coba bantu kamu gitu loh Iya kalau jerseynya membantu berarti jerseynya bagus loh Terus tadi kan ada teman yang nyaranin Coba kamu tanya Miss Yuni Nanti Miss Yuni itu kasih nasihat apa buat kamu gitu loh Ya emang sih bener Miss ini kesalahan saya gitu loh Teman saya juga bilang ya Kalau seandainya majikan kamu masih mau Masih mau membutuhkan kamu Seharusnya dia bisa lah gantiin kamu Nanti kalau seandainya kamu udah di Hong Kong Itu bisa Apa Itung-itungan lah sama majikan mau diganti Mau dipotong uang gaji Atau gimana itu terserah majikan gitu loh Kalau seandainya majikan kamu tuh Masih membutuhkan kamu Kamu cukup aja lah tanya sama Miss Yuni Coba nanti nasehatnya gimana gitu Yang dikatakan temenmu bener Kenapa Itu seharusnya majikan minjemin kamu dulu Ntar kamu terbang dipotong gaji Tapi masalahnya ini majikanmu gak ada di Hong Kong Ya kamu pulang dulu aja Bener gak sih? Iya soh Kamu orang mana? Aku orang jilacap Nah kemarin juga orang jilacap Kan kalian terbangnya kan jam jam 12 malam tuh Jam 1 kan Terus itu gimana? Terus itu gimana anaknya? Bunya terbang apa masih di Indonesia? Ya punya aku terbang soalnya dia kemarin semalam dia telepon aku Jadi dia terbang lolos dia Dia lolos Aku salah lihat tiket Makanya temen aku pilih kan Seharusnya ini kan Kalau tanggal 2 jam 12 itu seharusnya maksudnya tanggal 1 Tanggal 1 malem? Iya aku malah dari rumah itu tanggal 2 Miss Jadi nanti pagi jam 2 aku tuh baru nyampe di Jakarta Pesawatnya udah pergi kan? Iya makanya terus aku terus aku pagi Aku kan kemarin cuma cuti nikah Di rumah itu sibuk banget Miss Cuma dikasih 21 hari aku yang gak mengelang Maksudnya gak kepikiran Ah nanti aja lah lihat tiketnya gitu Aku pikir itu tanggal 2 itu jam 12 malam itu nanti baru nanti malam Padahal nanti malam itu tuh jam 6 itu kan udah masuk tanggal 3 Makanya Karena aneh tuh kamu itu saya Bener gak sih? Iya makanya tadi aku tau aku juga bingung ke majikan aku Cuma majikan aku tuh belum ada respon gitu Soalnya mereka tuh udah di Jepang Iya Itu banyak anak yang dari sana itu telepon aku Dan nanyain Miss Dan Miss gimana ini? Yang bilang itu sekarang dong kamu terbang lu aku masih di rumah Miss dong Miss pesawatnya bisa nunggu aku gak? Ya gak bisa pesawatnya bangin nunggu kamu Berarti banyak kejadian kayak gitu Miss Banyak yang kalian miss tapi tak suruh melihat lagi yang khususnya dari Jakarta itu Kan dari Jakarta jam 1.20 kan? Iya betul Kalian kira itu jam 1 siang? Jam 12 Jam 12 lebih 5 malam Harusnya dari tanggal 1 bukan dari tanggal 2 nya Makanya Nah itu kekeliruan kalian sering kali terjadi Aku bingung banget nih Barang yakin Ya itu Harus beli tiket Kalau enggak Kalau enggak ya enggak tahu Iya Tadi majikan sih caranya gini Ya kamu beli tiket sendiri lah Aku bilang lah Aku beli tiket aku anggarin mana Katanya dibilang Lah kan paspornya ada di kamu Kalau paspornya ada di aku Pasti aku bantuin itu nenek aku siap bilang Kalau majikan kan Dipotohin mah tiketnya dipotohin aja Itunya dipotohin aja Paham gak? Iya paham men Aku tadi udah bilang sih ke agency juga udah bilang Tapi kaya pihak kaya nenek aku kan Apa dia tuh enggak bisa Enggak bisa caranya booking lagi Atau gimana lagi Makanya minta tolong agent loh Kalau penting kan ada uang ya Paham gak? Jadi kamu suruh dia itu loh Ngeliatin ke agentmu loh Iya miss Ada yang lain lagi? Ntar telepon aku kalau ada pertanyaan Iya iya miss Makasih Yoke papa Bapak 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 Jadi buat teman-teman ini Ini perhatian sekali yang di Jakarta terbang di Jakarta ya Ini bukan yang pertama kali Berkali-kali ini tuh Si Rekak Bapak Rekak Bapak Tepang Oh aku emosi 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 Nah ini kejadiannya sama Mbaknya Untungnya telepon saya ya Mbaknya ini telepon saya Makanya bisa itu Bisa terselamatkan Jadi jam 1.20 Dia telepon saya itu Kira-kira jam berapa ya Sebentar Ini saya Saya berdengarkan omongannya ya Jadi waktu itu Oke Oke Siap Miss Makasih ya Aku juga pengen nanti sampai ke Hongkong Aku pengen ketemu loh Makasih-makasih Miss Sekarang sudah di Jakarta belum? Sekarang sudah di Jakarta belum? Belum sih Masih aku malam Subuh Subuh baru ke sana ke Jakarta Iya Nanti Makasih Ini Kamu terbang jam berapa? Terbang jam berapa? Kamu terbangnya malam ini lho Mbak Terbangnya malam ini lho Jam 7 paginya sampai Hongkong Mis Mis Itu Tiken itu Siang udah malam sih Aku mis Kok gak ada siang malamnya disitu? Aku kemarin tanya Apa Cacanya katanya Siang aku misalnya Siang gak malam gitu TNR ini Tanggal 27 Dari tanggal 27 jam Atau jam sehari Siang Oh Miss Aku tuh besok terbang Taunya Sekarang aku masih di rumah Lho perjalanan 34 Tapi ini gimana? Kalo ternyata ada keringanan gak Miss? Kalo misalkan itu Miss Bantu Miss Alhamdulillah selamat Miss Gak ada halangan apapun Terima kasih Oke Jadi ini adalah Mbaknya yang sempat hampir telat ya Gara-gara Gara-gara dia tidak tahu Atau tidak bisa melihat tiket pesawatnya Tapi beruntung karena dia dari awal Sudah telepon dan komunikasi sama saya Tapi Mbak yang satunya tadi Itu tidak pernah komunikasi sama saya Tapi tahu-tahu hari ini sudah tidak bisa terbang lagi Bukan salahnya Garudanya Tapi salahnya dia melihat jam Jadi dia tidak bisa melihat jam Jam berapa dia harus terbang Jadi buat teman-teman yang terbang dari Jakarta Itu kebanyakan dilihat jamnya ya Mbak ya Jam 1.20 itu tengah malam Mbak Jadi itu tengah malam Kalau kita itu masih malam Jadi jangan sampai keliru kalian melihatnya ya Dan tiba-tiba kehilangan tiket Gara-gara keteledoran kita sendiri Kenapa saya tidak pernah menyalahkan kalian? Kan kita sendiri tidak tahu Karena itu saya akan memberikan informasi ini Buat kalian semua Dan itu saja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua mahluk hidup bahagia Terima kasih Bye 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 bye